Oke, kembali hadir bersama channel berfisika.com Channel yang menjadi acuan belajar fisika dasar di TPB ITB Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini Karena dengan subscribe teman-teman membantu saya, kita di tim ini Channel ini menjadi berkembang Dan saya menjadi bersemangat sekali untuk meng-upload video Oke, kita lanjutkan nomor dua teman-teman Diberikan kurvanya empat seperti ini Jadi kalau di tutorial itu cuma dua Kayaknya yang dua lagi ketutup Jadi ini soal haliday Di sini chapter 10, question 5, chapter 7, edisi 10 Jadi ini ada di haliday Jadi teman-teman pastikan buka halidaynya Oke, grafik di samping menunjukkan komponen X dari sebuah gaya FX Yang bekerja pada sebuah partikel yang digerak pada sebuah X Jadi ini gerakannya satu dimensi, satu arah Urutkan grafik ini berdasarkan usaha yang lakukan oleh gaya tersebut Tanda partikel dari X0 ke X1 Dari usaha yang paling positif hingga paling negatif Jadi kata kuncinya adalah paling positif dan paling negatif Nah, definisi usaha itu apa? Berdasarkan hubungan hubungan gaya terhadap X Oke, kita tuliskan dulu W adalah perkalian F Vektor dot dengan perpindahan delta X Nah, ini kalau satu dimensi Nah, perkalian dot ini menghasilkan sudut Cos Jadi besarnya F dikali delta X Ini menjadi cos theta Ini sifat dari perkalian dot Kalau F dan delta X-nya searah Artinya sudutnya 0 Karena ini sumbu X Berarti nanti jadi FDX saja F delta X Positif kan? Nah, W-nya berarti ini skalar teman-teman Nilainya skalar Jadi bukan besaran faktor ya Jadi nilainya bisa positif atau negatif ya Tapi dia nilai saja tanpa ada arah ya Nah, kalau dia F-nya berubah terhadap waktu gitu ya Dengan fungsi terhadap X gitu Kita bisa menuliskan seperti ini FDX Nah, ini Jadi kita akan mencoba Menganalisis rumus integral FDX Nah, kalau diberikan grafik Apa maksudnya dari integral ini? Nah, teman-teman sudah belajar ya Bahwa integral itu artinya adalah luas grafik Luas grafik siapa? VX Eh, sorry FX FX terhadap X Nah, ini Jadi teman-teman kalau ditanya usaha Ya, di 4 grafik ini Teman-teman tinggal cari luasnya saja Yuk, kita coba analisis Untuk nomor A Nah, usahanya gimana? W totalnya apa? Nomor A ini ya Berarti W1 ditambah W2 Kenapa W1 ditambah W2? Karena ini ada 2 2 bentuk grafik Nah, ini 1 dan 2 Ini ya Oke Nah, karena ini simetri Berarti ini yang luas 1 kan Di atas tuh segitiga Jadi luas 1 Ditambah Minus luas 2 Kenapa minus? Karena dia ada di sumbu bawah ya Di bawah sumbu X Nah, sedangkan ini kan setengah Alasnya apa? Ini apa? Tengah-tengah ini Misalkan titik alas gitu ya Setengah alas gitu Setengah alas kali tingginya F1 Nah, seperti itu Minus setengah Sama ini juga alas Kali F1 Ya, minus itu dari min bawah Harusnya kan plus awalnya Oke Nah, seperti ini Ini kan hasilnya sama 0 Jadi W-nya adalah W totalnya adalah 0 Untuk bagian A Oke Sekarang untuk Nomor B Kasus B Nanti kita urutkan ya Nomor B ini kan luasnya Trapezium Trapezium ya Jadi W total W1 Ditambah W2 Berarti luas trapezium Itu positifnya di atas semua X Jadi luas trapezium Dikurangi Kenapa dikurangi? Karena di bawah semua X negatif Ditambah dulu ya Ditambah luas segitiga Luas segitiga Nah Jadi ini coba Ini misalkan Ada Ada A sama B Jadi nanti A Ditambah B Dikali Tinggi ya Dibagi 2 kan Min Eh tambah dulu bola Setengah Alasnya apa? Misalnya ini X1 Eh segini kan Segini kan Alasnya Seperti X1 Min B ya X1 Min B gitu Alas sekali tinggi Nah tingginya minus Nah ini kan kecil nilainya Kalau dilihat dari gambar Ini kecil Kecil Ini besar nilainya Positif Besar Jadi nilai ini apa? Positif teman-teman Positif Nah begini Oke nomor C Ya Nomor C Coba lihat teman-teman Nah ini Kembalikannya ini berarti Yang luas segitiganya kecil Ya W tot W1 Tambah W2 Nah luas segitiganya kecil Jadi negatif Luas 1 Ditambah Luas 2 Nah ini kan nilainya positif Ya Positif kecil Positif nilainya kecil Nah luas 2 kan Luasnya yang ini Trapezium Nah ini nilainya negatif Ya Di bawah sumbu Negatif dah Besar nilainya ya Besar Artinya apa kesimpulannya? Untuk Part C W totalnya menjadi Negatif Nah katakan positif kecil Berarti negatif Berarti masih negatif jumlahnya Terakhir Nah ini udah kelihatan nih Ya Ini negatifnya Lebih besar berarti ya Berarti W total Adalah W1 Tambah W2 Nah ini negatifnya lebih besar Negatif Lebih besar Lebih Besar Nah kalau W2 nya berarti positif kecil Nah kesimpulannya Conclusion Apa? Konklusinya Urutkan Nah kalau diurutkan Berarti yang mana dulu nih Poin positif Berarti yang B dulu ya Ini positif Berarti urutannya adalah Kita tulis disini Urutan Jawaban ya Urutannya adalah Mana dulu tadi? Yang B kan? Yang B Kemudian Yang A kan? 0 Yang A Kemudian yang C kan? Tadi negatif ya Yang C Dan yang terakhir yang D Kenapa? D kan lebih negatif D urutannya Ini jawabannya Untuk nomor 2 Nah itu saja teman-teman Yang dapat saya sampaikan Ya Mohon maaf Kalau uploadnya tidak cepat Karena saya sangat sibuk Teman-teman Menjadi Asisten dosen Menjadi Apalagi Sedang mengerjakan kuliah juga Tesis Dan di lab Ya jadi Di mesia ini Ya teman-teman Kita tutornya sangat banyak Ya Dan Keren-keren Pokoknya Superhero ada disini semua Ya Jadi Saya itu Kalau di dalam ini Saya di dalam Avenger tuh Kaptennya Kapten Amerika Ya Jadi disini banyak-banyak orang hebat Ya Ada Iron Man-nya Nanti disini ada Apa lagi ya Speeder Man-nya Ada Thor Dan lain-lain Disini ada timnya Kompak banget ya Semangat banget Jadi kalau ada tugas PR Tutorial Ataupun Apapun Disini ada tim Avenger disini ya Aman Jadi teman-teman Safe lah Untuk menghadapi musuh-musuh Nanti Tim Avenger ini Siap Ya ngebantu Teman-teman menghadapi musuh-musuh Nanti ya UTS itu musuhnya ya Nah Tugas-tugas musuhnya ya Jadi teman-teman harus hadapi Dan Teman-teman harus kalahkan Ayo Gabung bersama kami Di Mese Ya Jadi Bimbal terbaik Ingat ya terbaik Kita udah lama Teman-teman ya Kita sudah dari 2012 Ya Membantu Membimbing anak-anak TPB Jadi Untuk persoalan tutorial Kita udah berpengalaman Ya saya udah tau Soal-soal ini Udah Udah sering keluar Muncul ya Di tutorial Jadi Kalau mengajar Udah dari 2008 Udah lama Jadi Variasi-variasi soal TPB Udah paham ya Tim disini Tim Avenger ini Jadi pastikan Teman-teman Bergabung dengan Tim Avenger Bersama Mese ini ya Oke Segitu saja Nantikan video-video selanjutnya Mohon maaf Kalau telat nanti ya Sampai jumpa Salam Berfisika.com Salam Avenger Dari Tim Mese Sampai jumpa Dari Tim Mese Dari Tim Mese